Satpol PP Jawa Barat memiliki 28.800 alat peragak kampanye atau APK anu di erong bahaya lantaran jumlah naka lelewihi. Dinam prona perak-perakan penertiban di lakonan kelawan mayeng tepika ngeperikan genep rebu, genep ratus personel anu bakal sumebar di sakuliah Provinsi Jawa Barat. Neliga di wawancara Satu Tas Rapat Koordinasi Keseagaan Pemilu 2024 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung, Kasatpo PP Jawa Barat, ADF Frianding Ebreh, gen. Pihak na mampu nartipgen 28.800 alat peragak kampanye di sakuliah Jawa Barat. Eta alat peragak kampanye te ditartipgen jero dua minggu, dumih di erong bahaya atau jumlah naka lelewihi. Pihak nami harap Partai Politik Turta Calege Ilubiung memeres APK na sewang-sewangan. Panertiban di lakonan tepika mangsa tenang pemilu 2024. Kita dua minggu kemarin sudah 30.000, 29.800 lagi. Itu baru-baru dua minggu ya di lokasi tempat yang memang tidak dibenarkan kita lakukan penataan atau benar-benar tiba. Berarti masih lumayan kok ya kalau bisa dibilang ya. Ya sebetulnya kalau semua mungkin pasti lebih ya. Jadi itu tuh yang memang satu membahayakan. Bukan hanya soal melarang tapi membahayakan masyarakat ya. Nah itu yang masuk kita pertimbangkan bawah seluruh. Kemudian ada yang kita lakukan karena memang sangat banyak ya. Jadi kita juga mendorong kesedaran dari partai peserta mungkin dari Calege gitu ya bawah. Adi mengenaan Tartib APK, netralitas ASN tepikat Tartib menggunakan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada yang berakan pihaknya ngeperikan personel nandu jumlahnya genep ribu-genep ratusan. Yang tinggi itu di nambang saya nyoblo surat suara pemilu. Sakumnya personel dikeperikan ke asup 280.000 personel Satlin Masker mengajaga Saban TPS. Di namprona Saban TPS bakal dijaga ku dua petugas Satlin Mask. Adi personel Satpo PP bakal mengajaga secara mobile. Budi Hartati, Bandung TV.